Tung-tung-tung-tung Banyak orang mengetahui suatu hal, namun kurang memahami hal tersebut. Dalam hal ini, saya menjelaskan sahabat penang. Kegiatan ini hanya eksis di sebagian orang tertentu. enggak tahu pernah denger kayaknya apaan tuh pernah denger tapi enggak tahu itu apa Oh pernah saya pernah dengar sama pena pernah dengar sih pernah ya pernah sahabat pena yang kayak surat apa kirim-kirimannya gitu enggak sih enggak tahu sih maksudnya kan ke jaman sekarang udah ada canggih elektronik gitu emang masih surat-menyurat gitu sahabat pena mungkin namanya udah ganti sekarang eh sahabat pena taunya kayak organisasi di kampus ini gua enggak tahu sama sekali itu kita temen di luar kota misalkan atau beda daerah dan kita bertukar tukar surat tetapi sih itu setahu saya pas zaman saya kecil belum ada HP habet penuh tuh yang jauh bukan sih terus ya pokoknya sahabat yang jauh yang kita kenal jauh kalau menurut gue sahabat pena itu kayak sahabat yang sudah kirim surat-suratan itu sahabat pena itu kegiatan surat-menyurat nah itu jauh kawannya tuh luas banget gak cuma antar nggak cuma antar kota atau provinsi kita bisa ke antar negara juga kalau menurut aku sih uniknya itu sensasi kita ngirim surat sama nungguin suratnya gitu karena kan kita pakai sistemnya perangkuk karena perangkuk itu kan nggak bisa dilacak nah jadi kita nggak tahu nih surat kita bakal nyampe atau enggak gitu kan November 2018 deh kalau nggak salah itu aku pertama kali terus lama-lama tertarik nih aku udah dapet satu kan udah dapet satu terus nih ngirim balik terus wah ini seru nih udah akhirnya lah abis itu sampai aku punya ini sekitar 20an lah terus abis itu rata-rata dari Indonesia yang paling jauh dari Rusia terus kalau dari luar negeri itu dari China Perancis USA udah sih buat sekarang segitu doang dari YouTube jadi aku kan suka papercrafting ya terus suka tuh nyari kayak papercrafting terus ada satu channel nah channelnya itu dia bikin apa namanya karya dari kertas dan itu lucu banget terus dia bilang kalau misalnya ini buat penpal terus aku bilang hah apaan sih penpal gitu kan soalnya dia ngirimnya tuh banyak banget terus kayak apaan terus aku searching di Instagram hashtag penpal oh ternyata sulat menyurat aku baru tahu kalau ih masih ada yang kayak gini dan ternyata ada dua tuh masih biar negeri tuh masih booming gitu loh tapi akhirnya aku cari yang Indonesia dan ada juga makanya aku mulai tertarik terus berkecil ngapain sih loh ruf surat-surat ngubiin lama udah lewat WA atau luar Instagram bisa ya nggak ada sensasinya gitu loh kayak cuma udah ngirim kayak gitu kan kalau misalnya kita lewat surat terus kita ngirim apa namanya karya kita atau yang unik dari daerah kita itu kan kayak lebih bermakna gitu loh nah aku tuh ngincurnya itu prosesnya itu kalau buat mulai nih aku saran itu lewat Instagram dan di Instagram itu pakai hashtag penpal swanted dari situ tuh ada banyak banget orang yang nyari penpal nah itu biasanya kita ngepost foto kasih deskripsi tentang kita terus apa bahasa bahasanya tuh kayak perkenalan diri aja terus eh kamu mau nggak jadi penpal terus ya udah abis itu perkenalannya sedikit ceritanya lewat surat gitu selamat menikmati selamat menikmati